Shalom, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang mau kuasa, kita boleh menikmati anugerah hidup yang ia berikan di hari ini dan mari kita isi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita mengangkat pujian. Kau lihatlah si jahat yang mau menyerahmu. Dan usahanya patah takkan pernah menang. Allah Tuhan kekuatanmu dan perlindunganmu. Kendatipun bodaan iblis datang menderu. Tolongan Tuhanmu nyata selalu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak di surga kami menikmati hari pemberianmu di hari ini dan kami mau mengisinya dengan firman yang akan menuntun mengarahkan kehidupan kami supaya kami akan benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintamu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah tentu dan roh kudusmu menyertai kami supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam keluaran 14 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, Tema perlindungan kita di saat ini adalah otoritas Tuhan dikumandangkan. Bapak ibu saudara-saudara pernahkah saudara merasa buntu ataukah kita kehabisan ide dan pernahkah saudara merasa bingung ketika ada orang meminta pendapat saudara atas pergemulan yang sedang terjadi. Pasti semua orang pernah mengalami kebuntuan dalam hidupnya. Bangsa Israel juga mengalami situasi serupa ketika berjalan menuju tanah perjanjian. Kala itu mereka baru saja meninggalkan Mesir dan sedang berkema dekat Laut Teberau. Akan tetapi Firaun dan pasukannya mengejar mereka untuk menangkap dan membawa mereka kembali. Bangsa Israel berhadapan dengan jalan buntu sebab jalan mereka terhalang oleh Laut Teberau. Tidak mungkin mereka menyeberangi Laut Teberau sebab tidak ada kapal dan juga tidak ada jembatan. Tidak heran beberapa dari orang Israel mengungkapkan kekesalan mereka kepada Musa. Lalu apa yang Musa lakukan? Ia tetap tenang. Ia percaya pada Tuhan yang telah memilihnya untuk memimpin Israel keluar dari Mesir adalah Tuhan yang selalu setia. Ia akan menepati janjinya, membawa Israel ke tanah perjanjian dan Tuhan pun membukakan jalan. Laut Teberau terbelah, bangsa Israel pun bisa berjalan dengan tenang keseberang. Dari awalnya, bangsa Israel sempat ragu, sempat ciut hati, ketakutan bahkan bersungut-sungut. Ketika mereka terjepit, di depan ada Laut Teberau dan di belakang ada tentara Mesir yang sedang mengejar mereka dengan kekuatan perang yang penuh. Namun, saat kekuatan Mesir dikalahkan dengan menegelamkan mereka di Laut Teberau dan semua peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi di depan mata mereka. Maka, berubahlah keraguan-keraguan, ketakutan, ciut hati menjadi percaya kepada Tuhan dan kepada kepimpinan Musa. Akhirnya, ada pengakuan terhadap otoritas Tuhan. Mereka yang menganggap Mesir begitu besar dan hebat, ternyata Tuhan lebih jauh besar dan hebat. Karena itu, takutlah bangsa itu pada kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan. Tuhan mengubahkan ketakutan kepada Mesir berubah menjadi ketakutan padanya dan ketakutan pada Allah mendatangkan dan membuahkan kepercayaan padanya. Dan saudara-saudara, kalau mungkin saat ini kita mengalami situasi seperti bangsa Israel. Kita tidak melihat jalan keluar dari masalah yang kita hadapi di depan terbentang laut dan di belakang pasukan Mesir. Yang seringkali membawa kehidupan kita bersungut-sungut, merasa tidak berdaya dan kadang merasa ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Lewat firman Tuhan kita saat ini, mengajarkan kita jangan takut sebab ketakutan akan melemahkan pengharapan dan iman kita. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa, baginya tidak ada yang mustahil. Dan ia adalah Allah yang berperang bagi umatnya. Karena itu, mari kita belajar untuk berserah dan percaya kepadanya dengan segenap hati di tengah segala gejola kehidupan yang kita alami. Percayalah bahwa ia akan membukakan jalan. Karena tidak ada jalan buntu bagi Tuhan, selalu ada jalan keluar untuk setiap pergemulan yang kita hadapi. Sebab Dia yang buka jalan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan ketika kami semua boleh mengisi kehidupan kami dengan memberi waktu sejenak untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, senantiasa akan terus bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Supaya kami benar-benar menjadi orang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Supaya tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan yang menyelimuti kehidupan kami. Tetapi kami punya satu keyakinan yang teguh untuk selalu benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami datang memohon, biarlah setiap langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini, Tuhan melayakan menuntun, menyertai kami semua. Supaya lewat setiap kerja, usaha, pendidikan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberikan kekuatan kesehatan, terlebih hikmat, yang akan menuntun memimpin kami, supaya kehidupan kami sepanjang hari ini benar-benar merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara Saudara, untuk rendungan harian keluarga kita di saat ini, Tuhan memberkati dan menyertai kita. Shalom, damai di hati. Terima kasih telah menonton!